Oke guys selamat datang di channel Valeboe di sini kami akan membahas bata dan keunikan pakaian arat tradisional Papua pada khususnya dari Pegunungan diantara lain ah Dhani Lani Yali Sukume Koteka pada dasarnya adalah pakaian adat untuk menutup kemaluan seperti pakaian pada umumnya dalam budaya Papua laki-laki dalam budaya sebagian peluduk asli Pulau Papua Koteka terbuat dari kulit labu labu khusus tumbuhan ini dikelompokkan ke legendaria setkarya isi dan biji labu tuat dikeluarkan dan kulitnya ini dijemur secara harfiah kata ini bermakna pakaian berasal dari bahasa salah satu suku Ipaniyai Pegunungan Jayawijaya pada khususnya Pegunungan Jayawijaya menyebutnya dengan Holim Sukuyali menyebutnya dengan Homi dan hampir mirip juga yang disebut oleh suku Lani dan sekitarnya Koteka tak sebagaimana anggapan umum ukuran dan bentuk tak berkaitan dengan status pemakayanya ukuran biasanya berkaitan dengan aktivitas pengguna atau dari kebutuhan seseorang hendak bekerja ataupun pacara jadi koteka ini tidak sembarang dipakai hanya ketika ada acara pernikahan ataupun ada acara acara-acara tertentu untuk itu banyak suku-suku disana dapat dikenali dari cara mereka menggunakan koteka koteka yang pendek digunakan saat bekerja dan yang panjang dengan hiasan hiasan digunakan dalam apa cara ada namun koteka-koteka ini ada beberapa tipe atau beberapa ada yang ada di sana dari sisi suku dibedakan atas dasar bentuk kotekanya misalkan suku Lani kotekanya agak besar dan pendek sedangkan suku Lani kotekanya panjang memanjang kemudian untuk Yali kotekanya pendek dan kecil namun setiap suku memiliki perbedaan bentuk koteka itu seiring waktu koteka semakin kurang populer dipakai sehari-hari koteka dilarang dikenakan di kendaraan umum dan sekolah-sekolah kalaupun ada koteka hanya diperjual belikan sebagai cenderamata di kawasan pegunungan seperti Wamena Jalimo Tolikara puncaknya dan sekitarnya ataupun eh Sukume pemakaian besetawan harus merobak kantong beberapa puluh ribu rupiah di kawasan pantai orang lebih lebih sulit lagi menemukannya prasikoror koteka kenseki yang dari saya koteka ini hanya digunakan untuk saat ini digunakan pada saat acara-acara tertentu dan juga digunakan oleh orang-orang tertentu untuk saat saat ini kalau beberapa tahun sebelum sekarang digunakan pada laki-laki pada umumnya tidak terkecuali dari umur belasan hingga yang tua namun untuk saat ini hanya digunakan oleh beberapa orang sebagai tradisi dan sebagai jendera mata wisatawan mungkin begitu penjelasan terkait koteka ciri khas pakaian dari Papua pada khususnya pegunungan seperti itu jangan kawan-kawan jangan lupa like subscribe dan share biar informasi-informasi menarik lainnya yang terus berkembang dari channel ini terima kasih selamat menikmati